Intro Mari kita bahas 7 jenis rasa malas dan bagaimana cara mengatasinya Sukses adalah hak setiap orang, tapi bukan untuk orang pemalas Orang miskin sukses ada gak? Ada, contohnya banyak Orang jelek sukses ada gak? Ada, contohnya banyak Orang dengan kebutuhan khusus ada yang sukses gak? Ada kok, contohnya banyak Yang tidak ada adalah orang malas yang sukses Musuh kita bukan orang lain, melainkan diri sendiri Salah satunya adalah kita tidak pernah bisa menaklukkan rasa malas kita Kenapa? Mungkin karena kita tidak mengenali rasa malas yang ada ini Jenis rasa malas yang mana, dan bagaimana solusinya? Banyak cara untuk mengatasi rasa malas Akan tetapi, kita harus tahu dulu kenapa kita malas dan apa jenis kemalasan kita itu Berikut 7 jenis rasa malas dan bagaimana cara mengatasinya Yang pertama, malas karena kebingungan Saya tidak tahu harus berbuat apa Bingung, menciptakan ketidakjelasan yang membuat tugas dan tujuan kita menjadi lebih sulit Atau bahkan tidak dapat dipecahkan Bingung, mengganggu fokus dan motivasi Ketika pikiran kita terpecah dan berpindah-pindah antara berbagai opsi atau solusi yang mungkin Sulit untuk kita memusatkan perhatian dan mengarahkan energi kita ke arah yang produktif Akibatnya, rasa malas akan muncul dan menguasai pikiran kita Membuat kita menjadi kehilangan semangat Dan melakukan tindakan yang tidak diperlukan Bingung, seringkali membawa keputusan kita menjadi terhambat atau tertunda Ketika kita terjebak dalam analisis berlebihan Atau terlalu banyak pertimbangan Rasa malas akan datang sebagai hasil dari ketidakmampuan Untuk mengambil keputusan dan bertindak Untuk melawan rasa malas yang disebabkan oleh kebingungan Penting untuk menetapkan tujuan dengan jadwal yang jelas Ketika ingin melakukan sesuatu Jangan minta pendapat ke banyak orang Cukup satu atau dua saja Yang benar-benar Anda percaya Dengarkan kata hati Dan gunakan akal sehat Usahakan untuk banyak belajar Karena orang cerdas Susah untuk bingung Yang kedua Malas karena ketakutan Saya tidak akan bisa Takut menciptakan perasaan Yang tidak aman dan ketidakpastian Yang membuat kita enggan untuk mengambil resiko Atau menghadapi tantangan Ketika kita takut gagal Atau takut menghadapi konsekuensi negatif Rasa malas akan muncul Sebagai upaya Untuk menghindari situasi Yang menimbulkan ketakutan Kita mungkin menjadi pasif Dan enggan untuk berusaha lebih keras Karena takut Bahwa usaha kita Akan tidak membuahkan hasil Seperti yang kita inginkan Takut Membuat kita kehilangan motivasi Dan minat terhadap tujuan Yang ingin kita capai Ketika takut menguasai pikiran Fokus dan semangat kita akan teralihkan Dari upaya-upaya produktif Menjadi Hanya berusaha untuk menghindari Atau melarikan diri Dari apa yang kita takuti Akibatnya Rasa malas akan muncul Takut Seringkali menghambat kemampuan Mengambil keputusan Ketika kita terjebak Dalam kekhawatiran Dan ketakutan Sulit untuk memilih jalur yang tepat Dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan Untuk mengatasi rasa malas Yang disebabkan oleh rasa takut Penting untuk menghadapi ketakutan Dengan keberanian Coba kalahkan ketakutanmu Karena biasanya Percobaan pertama Terasa begitu mendebarkan Tapi setelah itu Kita akan mulai berani Dan setelah itu terjadi berkali-kali Lama-lama Kita akan sangat terbiasa Dengan situasi tersebut Orang berani itu Adalah orang yang takut Tapi tetap Mau untuk memutuskan Dan mengambil sebuah tindakan Yang ketiga Malas karena fixed mindset Saya khawatir Saya akan gagal Dan terlihat bodoh di mata orang Ada gurauan yang sering dilontarkan Oleh warga net di media sosial Kalau orang lain bisa Kenapa harus saya? Jika ini dibedah lebih jauh lagi Di balik candaan tersebut Ada kepercayaan Yang membatasi diri Untuk berkembang Dan menghadapi tantangan Ya Dibandingkan memotivasi diri Untuk terus maju Lebih baik diam saja Menyaksikan kesuksesan orang lain Dengan kata lain Menyerah sebelum bertanding Karena takut mengalami kegagalan Orang yang berpikir seperti ini Biasanya punya fixed mindset Dari awal Dia udah tau dia bakal kalah Jadi Ngapain bertanding? Itulah yang menyebabkan Kenapa orang jadi malas Dari awal Dia akan tau Kalau dia akan jadi Biasa-biasa saja Makanya Kerjanya akan Biasa-biasa saja Orang yang malas Karena faktor ini Cenderung berpikir Seperti air mengalir Dia takut Kalau mulai coba jualan Dia akan kelihatan bodoh Dan teman-temannya Akan mengejek dia Maka dari itu Dia tidak akan Pernah memulai Untuk melawan Rasa malas ini Penting kita Untuk menghadapi Ketakutan tersebut Dengan sikap Yang lebih berani Mengembangkan Keyakinan diri Dan melangkah Keluar dari zona nyaman Dengan mengubah Pandangan kita Terhadap kegagalan Dan melihatnya Sebagai sebuah Proses pembelajaran Kita dapat Mengatasi rasa malas Dan mengambil Langkah yang diperlukan Untuk mencapai Sebuah kesuksesan Yang keempat Malas karena Kurang gairah Saya terlalu lelah Saya tidak punya energi Terlalu capek Dapat menyebabkan Rasa malas Yang menghambat Kemampuan kita Untuk bergerak maju Kelelahan fisik Dan mental Dapat mengurangi energi Dan motivasi Yang kita miliki Ketika tubuh Dan pikiran kita Terlalu lelah Rasa malas Akan muncul Sebagai respon alami Untuk mencari Istirahat dan pemulihan Kita akan sulit Untuk melakukan Tindakan yang membutuhkan Usaha ekstra Karena tubuh Dan pikiran kita Merasakan Kelelahan yang mendalam Terlalu capek Dapat mengganggu Fokus dan konsentrasi kita Karena tubuh sudah lelah Kemampuan kita Untuk memusatkan perhatian Dan menghasilkan hasil yang baik Itu menjadi menurun Karena konsentrasi kita pun Jadi turun Rasa malas muncul Ketika kita merasa sulit Untuk memenuhi Tuntutan tugas Dan tanggung jawab Karena keterbatasan energi Dan kemampuan Kognitif kita Kita mungkin menjadi Enggan Dan tidak termotivasi Untuk melibatkan diri kita Dalam aktivitas Yang membutuhkan Kedelitian Dan upaya yang maksimal Jadi Sangat penting Untuk memperhatikan Kebutuhan istirahat Dan pemulihan tubuh Dan pikiran kita Untuk menghindari Terlalu capek yang berlebihan Dengan menjaga Keseimbangan Antara kerja keras Dan istirahat yang cukup Kita dapat mengatasi Rasa malas Yang dihasilkan Oleh kelelahan Dan tetap produktif Serta berprestasi Yang kelima Malas karena apatis Saya tidak peduli Dengan apapun Ketidakpedulian Dapat menyebabkan Rasa malas Yang merugikan Dalam beberapa cara Pertama Ketika seseorang Tidak peduli Terhadap tujuan Tanggung jawab Serta tugas Yang dihadapi Rasa malas Akan muncul Sebagai konsekuensi alami Ketidakpedulian Mencerminkan Kurangnya motivasi Dan minat terhadap Yang perlu dilakukan Tanpa kepedulian Yang memadai Individu cenderung Akan pasif Tidak termotivasi Dan tidak berusaha Untuk melakukan Tindakan yang diperlukan Ketidakpedulian Juga dapat Mempengaruhi Kerjasama tim Dan kinerja Tim keseluruhan Ketika seorang individu Tidak peduli Terhadap tanggung jawab Dan kontribusi mereka Dalam konteks Kelompok dan organisasi Ini dapat menular Kepada orang lain Di sekitarnya Kurang perhatian Dan keterlibatan Yang ditunjukkan oleh Individu yang tidak peduli Dapat menurunkan Semangat dan motivasi Anggota tim yang lain Akibatnya Rasa malas muncul Karena kurang Dorongan dan dukungan Untuk melakukan Tindakan yang diperlukan Untuk mencapai Tujuan bersama Jadi Penting untuk Mengembangkan Sikap yang peduli Dan bertanggung jawab Terhadap tugas Dan tujuan yang dihadapi Dengan menjadi peduli Kita dapat melawan Rasa malas Meningkatkan motivasi Dan mencapai hasil yang lebih baik Dalam hidup kita Yang keenam Malas karena penyesalan Saya sudah terlalu tua untuk memulai Semua sudah terlambat Penyesalan Memiliki potensi besar Untuk menyebabkan rasa malas yang merugikan Ketika seseorang merasa menyesal Atas keputusan atau tindakan Yang diambil di masa yang lalu Rasa malas dapat muncul Sebagai reaksi pertahanan diri Penyesalan Menciptakan beban emosional yang berat Dan dapat menghambat motivasi Serta semangat kita untuk bergerak maju Seseorang Mungkin merasa tidak termotivasi Untuk melakukan tindakan yang diperlukan Karena takut mengulangi kesalahan yang sama Atau Karena keraguan Dan ketidakpercayaan diri dia Yang timbul akibat dari penyesalan Penyesalan yang kuat Juga dapat memicu perasaan kehilangan harapan Atau keyakinan di masa yang depan Untuk itu Penting bagi kita Untuk mengatasi penyesalan Dengan mengambil pelajaran di masa lalu Maafkan diri sendiri Dan melihat sebagai kesempatan Untuk tumbuh dan berkembang Dengan mengubah perspektif Dan menumbuhkan sikap yang lebih positif Kita dapat mengatasi rasa malas yang disebabkan oleh penyesalan Dan tetap bergerak maju untuk mencapai tujuan kita Yang ketujuh Malas karena mencap dirinya itu adalah pemalas Saya hanyalah orang yang malas Saat kita mendengarkan suara ini dari pikiran kita Itu pertanda pasti bagian malas kita sudah membaca kita Beberapa kemalasan selalu diperlukan Tiap individu pasti pernah merasakan rasa malas Tetapi perasaan tersebut dapat dengan mudah akan berubah Menjadi kemalasan yang berkepanjangan Saat suara di dalam kepala kita Mulai mengatakan bahwa diri kita tidak perlu bangun Dan melakukan apapun Inilah saatnya kita melawan dan mengambil tindakan tersebut Kemalasan dapat diungkapkan Tapi tidak pernah dapat didefinisikan Kesimpulannya Kemalasan adalah kecenderungan alami Yang dimiliki setiap orang Pada suatu saat dalam kehidupan mereka Biasanya terlihat ketika kita terlalu lelah Setelah kerja seharian Atau mereka hanya tidak ingin melakukan sesuatu Yang menurut mereka membosankan Memiliki impian Serangkaian tujuan untuk diusahakan Memiliki rencana Tentang apa yang kita ingin capai pada hari ini Minggu besok Bulan besok Dan tahun-tahun besok Pecah menjadi tugas-tugas kecil Yang dapat kita kelola Dengan keadaan pikiran kita saat ini Tetapkan waktu Untuk diri sendiri Dan ikuti waktu tersebut dengan ketat Kalau sama rasa malas saja kita kalah Bagaimana kita bisa menaklukkan dunia Terima kasih Semoga bermanfaat